Halo para doktah sekalian dari segala penjuru Indonesia, selamat datang di Katlan. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti siap selalu ya kan? Kembalikan aku sempat ngebahas apa aja yang akan terjadi dalam AK3 atau lebih tepatnya aku ngebahas soal PV4. Dalam PV4 ini, kita diberitahukan soal projek-projek yang pernah dibuat oleh kaum doktah atau First Civilization. Nah, dalam video kali ini aku bakal ngebahas First Civilization dan projek-projek yang pernah mereka buat. Jadi tanpa banyak baca lagi, siapkan sebuah pengaman kalian, karena pembahasan kali ini akan sangat panjang. Jadi mari kita masuk ke dalam pembahasannya dalam segmen Agnes Terra. Civilization atau First Civilization atau apa lebih suka manggilnya sebagai First Civilization karena lebih singkat adalah sekelompok individu dari luar angkasa atau singkatnya alien yang asalnya belum diketahui dari mana. Kedatangan mereka ke Terra adalah karena planet asli mereka yang dikatakan akan hancur. Karena kedatangan First Civilization ke Terra ini menyebabkan peradaban asli Terra yaitu Tikas menjadi tersingkirkan dan mereka juga membangun sebuah peradaban maju di Terra. Kocatnya juga Observer yang mengejar para First Civilization ini juga datang ke Terra yang menyebabkan peradaban First Civilization ini juga tersingkirkan. Namun beruntung kedatangan Observer ini berhasil dihalau sama First Civilization ini sendiri bersama dengan Feramun yang merupakan salah satu tuan rumahnya Terra. Alah hasil peradaban First Civilization ini hampir punah dan hanya mengisahkan beberapanya seperti Dokta atau Oracle, Trevor Christen, Prestige, Luo, Ed dan orang-orang yang tiru masal di Sarkovagus yang ada di Londrel. Nah selama dalam kurun waktu dari kedatangan First Civilization ini ke Terra sampai setelah Observer berhasil diusir, sudah ada beberapa proyek yang mereka lakukan di Terra. Jadi berikut ini adalah beberapa proyek besar yang mereka lakukan. Tentu aku akan membahasnya secara singkat biar tidak kepanjangan. Jadi let's check it out. Yang pertama, Proyek Originium. Originium adalah sebuah proyek First Chief dan mungkin menjadi proyek utama mereka dalam bertahan hidup. Dalam rekaman ERG ketiga Agnes yang bertajuk Diary of Oracle, disebutkan jika proyek Originium ini sebagai salah satu harapan mereka dalam berlindung dari segala ancaman First Chief seperti Collapseal maupun Observer. Disebutkan jika rencana awal dari penciptaan Originium ini adalah agar dapat menciptakan sebuah Inner Universe, Dimana Inner Universe ini mirip seperti proyek transmitter punya si Dorothy dalam event Dorotus Vision. Jadi harapan mereka adalah agar Originium ini bisa membuat sebuah dunia baru atau Inner Universe yang mana Inner Universe ini rencananya sebagai tempat tinggal baru bagi para First Chief. Namun semenjak para First Chief memutuskan buat tidur massal dalam Sarcofagus, Bentuk maupun tujuan awal dari Originium ini tampaknya berubah. Dari yang awalnya bisa menjadi masa depan yang cerah, justru menjadi sebuah ancaman yang koruptif, Yang secara bertahap dan terus menerus melahap Terra. Keberadaan Originium ini juga membuat beberapa organisme yang mengalami mutasi gen, Yang mengevolusi bentuk mereka menjadi manusia seluruh hewan seperti yang kita lihat sekarang. Saat ini Originium sering digunakan sama orang-orang Terra baru sebagai sumber energi di seluruh dunia, Dimana mereka menggunakannya sebagai bahan peledak, peganti bumesiu dalam peluru, bahan bakar mesin, baterai, dan masih banyak lagi. Disebutkan jika Originium ini dapat menyimpan segala bentuk informasi dan orang-orang dapat mengaplikasikan informasi tersebut Kedalam bentuk fisiknya, dimana hal ini sempat dilakukan oleh Teresa, Dimana dia membuat sebuah kebun bunga indah dengan bermodalkan Originium dan hal inilah yang disebut sebagai Originium Arts. Selain itu, Originium ini dapat berhasil miasi dengan sel darah yang bisa menyebabkan suatu organisme terkena olipati Dan membuat orang tersebut masuk ke dalam status infected. Yang kedua, penciptaan DWDB-221E atau Penciptaan Sifilla Eterna DWDB-221E atau Sifilla Eterna merupakan sebuah projek yang dibangun pada First Chief. Tujuan awal dari penciptaan Sifilla Eterna ini adalah sebagai sebuah kartu memori gitu Yang mana informasi-informasi ini akan disimpan ke dalam Inner Universe yang terdapat di dalam Originium Dimana dengan ini diharapkan Sifilla Eterna dapat mencatat setiap sejarah peradaban First Chief Agar mereka yang ada di masa depan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan First Chief di masa lalu. Itu sih rencananya Cuman semenjak Sifilla Eterna ini ditemukan sama kaum tikas Sifilla Eterna ini jadi alat pemilihan umum buat pemimpin mereka selanjutnya Dimana setelah seorang Raja Sarkas mati Maka Sifilla Eterna ini bakal memilih orang Sarkas random buat jadi pemimpin selanjutnya Ya, ini bisa terjadi karena bentuknya Sifilla Eterna sendiri yang berupa Makota Jika melihat reaksi terkejut Freestone dalam CW10 Sepertinya Sifilla Eterna ini seharusnya tidak berada di Tera Mungkin hal ini bisa terjadi karena Verges, Raja Sarkas pertama Yang melakukan kontak dengan Originium yang secara tidak langsung Mengeluarkan Sifilla Eterna ini ke Tera Selama ribuan tahun, Sifilla Eterna sudah menjadi seperti artefak mili Sarkas Dan pada akhirnya Sifilla Eterna ini mengambil wujud seorang Raja Sarkas yaitu Teresa Yang ketiga, Projek Amma Projek Amma adalah sebuah projek pembuatan manusia buatan Yang dibuat sama Prestige dan memiliki satu tujuan khusus Yaitu sebagai Missionary Terra dan mempertahankan tujuan awal dari kaum Dokta Untuk mempertahankan eksistensi dari Amma ini Prestige merancang Amma ini untuk dapat bangkit kembali Setelah kematiannya dan membuat Amma ini menjadi sosok-sosok yang abadi Selain itu, Dokta memberikan sebuah kebebasan khusus untuk Amma ini Dan memberinya sebuah nama yaitu Kalsit Dari kelahirannya pertama sampai saat ini, Kalsit sudah mengalami kematian dan kebangkitan sebanyak 9 kali Dan saat ini dia sudah menjalani kehidupannya yang ke-10 Selama itulah, dia sudah mengalami perubahan bentuk dan sudah menjalani kehidupan sebagai seorang inginuan Penasehat dan pelatih arts, ulama dan masih banyak lagi Untuk pembahasan lengkapnya sudah aku bahas di videoku yang ini Jadi selesai video ini, kalian bisa ceklah videonya Yang keempat, Projek Karya Arbor Projek Karya Arbor adalah sebuah projek buatan seorang vercik bernama Luwo Projek ini sendiri dia buat dengan tujuan sebagai sebuah senjata buat melawan Observer Dengan kemampuan evolusi mereka yang tanpa batas Projek Karya Arbor ini sendiri merujuk pada empat sosok Leviathan Dengan ukuran yang sangat-sangat besar seperti Ferran Moon Dan Leviathan ini yang cekal bakal menjadi induk Sibon di masa sekarang Atau bisa disebut sebagai First Bond Keempat Leviathan itu antara lain yang pertama Karya Arbor Yang berbentuk seperti sebuah pohon besar Dan melambangkan growth atau pertumbuhan yang merupakan sumber dari semua Sibon Karya Arbor memiliki satu kemampuan khusus untuk memakan energi magma yang ada dalam inti planet Tera Namun saat ini Karya Arbor sudah kehilangan kendali atas Sibon Dan Mijoki ala kunci untuk membangkitkannya kembali Yang kedua Isramlah Isramlah ala Elevator yang berbentuk seperti naga laut Yang mewakili migration atau migrasi Isramlah memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa Dimana kekuatannya mampu untuk merendam seluruh daratan Tera Saat ini Isramlah berada dalam satu individu Eger bernama Kya Skadi Jika Kya Skadi ini memutuskan untuk bergabung dengan Sisi Sibonnya Maka ya sudahlah Sayonara Tera Yang ketiga Primordial Left Ring Leviathan yang satu ini memiliki bentuk seperti pelantun gitu Dan melambangkan survival Leviathan yang satu ini memiliki kekuatannya sama mengerikannya dengan dua Leviathan sebelumnya Dan statusnya dikatakan sudah abadi Dimana dia tidak bisa dibunuh lagi Kecuali kalau seluruh lautan di Tera dikeringkan Yang keempat Never Melting Glacier Leviathan ini melambangkan reproduction Dan memiliki bentuk seperti gunung es Yang hanyut di laut Dah cuman gitu doang oleh Leviathan yang satu ini Karena memang informasi mengenainya belum diceritakan banyak Dalam Agnes RG3 Oregel mengatakan kalau para Leviathan dan Sibon Sibon ini Ada baiknya dibayarkan hidup sebebas mereka Dan tidak perlu ikut bergabung dalam kekacauan yang para Versif ini buat Oregel berpikir kalau mungkin di masa depan Mereka akan membawa debu-debu yang Versif berbuat Dan mengambil langkah mereka ke luar angkasa Kayak apa yang ditunjukkan dalam ending 4 IS-3 Yang kelima, Starport Sesaat setelah observer berhasil dipukul mundur Versif membangun sebuah barier sebesar planet Tera Yang disebut dengan Starport Seperti apa yang dijelaskan dalam lonter Kalau Starport ini berada pada ketinggian 6152,31 meter Hingga 6972 meter dari permukaan laut Dan posisi Starport ini bisa dikatakan berada di tropos per planet Tera Untuk fungsinya sendiri sudah jelas Untuk menutup akses dan melindungi Tera dari observer Serta untuk mencegah originium dapat keluar-keluar angkasa Starport ini sendiri sangatlah kuat Panjang, berurat, eh Starport ini sendiri sangatlah kuat Sehingga untuk menghancurkan saja Dibutuhkan tenaga yang luar biasa banyak Buat membolongi satu bagiannya saja Selain itu, Starport ini dapat memperbaiki dirinya sendiri Dari kerusakan yang ada Dalam waktu kurun beberapa tahun saja Dan karena keberadaan Starport ini juga Benda-benda langit seperti bulan Tera Menjadi tidak terlihat dengan jelas Jika kita melihat dari daratan Hal ini bisa terjadi karena Starport Dapat menyebabkan gravitation ledge Atau sebuah materi yang dapat membelokkan cahaya Dari sumber yang jauh dari pengamat Dalam event Laundrail Starport pernah dibolongi sama Kristen Namun dengan informasi yang mengatakan Kalau penduduk Tera dapat ke Talos Dengan melewati The Door Maka kita bisa beransumsi Kalau Starport sampai timeline Agnes Enfield Masih tertutup Dan orang-orang Tera tidak pernah lagi melakukan misi peluncuran roket Setidaknya setelah event Kiera Yang bekerjasama dengan Rheinlab nantinya Yang keenam The Door Seperti yang aku bilang tadi Kalau orang-orang Tera Memutuskan untuk menggunakan The Door Untuk pergi ke planetain The Door ini sendiri adalah Buatan paraversif Yang dapat membuka sebuah lubang cacing Sehingga orang-orang Yang masuk ke dalam The Door Dapat langsung berada di suatu tempat yang jauh Pada awal perencanaannya The Door dimaksudkan sebagai cara First Chief Untuk bisa kabur ke planet lain Karena pada saat itu Tera sudah ditutup sama Starport Sehingga menjadi sulit untuk melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa Dan mungkin dengan lewat The Door First Chief dapat lari dari kejaran Observer tanpa ketahuan Bisa dibilang kayak lubang tikus itulah Namun meskipun The Door berhasil dimangun Nampaknya rencana mereka berakhir dengan kegagalan Dimana bukannya terhubung dengan planet lain Justru The Door malah terhubung dengan dimensi para kolapsal Sehingga menyebabkan bahaya yang ada di Tera semakin banyak Semenjak kedatangan kolapsal ke Tera Meski begitu Peran The Door ini bisa dikatakan cukup besar Buat peradaban Tera nantinya Dimana pada Agnes Hemphill Dikatakan jika penduduk Tera Berhasil mencapai talus Dengan menggunakan salah satu The Door Yang ada di Tera Yang ketujuh Projek Celestian Falcum atau The Law Celestian Falcum adalah sebuah projek Buatan suara versif bernama Ed Projek Celestian Falcum ini Alah sebuah projek penciptaan sebuah senjata Yang tujuan pembuatannya itu Adalah agar bisa mengalahkan Observer nantinya Celestian Falcum sendiri berhubungan dengan Sebuah entitas atau superkomputer Yang ada di Laterano yang disebut dengan The Law Oracle sendiri mengungkapkan jika projek Celestian Falcum ini Agak berbeda dengan tujuan sebenarnya Conversive Dimana tujuan Conversive adalah agar bisa bertahan hidup Bukan agar bisa menang melalui Observer Itu sebabnya beberapa projek yang aku sebutkan tadi Semuanya bisa dijadikan opsi sebagai cara mereka untuk bertahan hidup Mulai dari membangun Inner Universe yang ada di Originium Membangun beris segede planet yaitu Starport Pindah ke planet lain lewat The Door Atau membuat pahlawan hidup baru lewat projek Galileo Arbor Yang mana ini juga bisa dijadikan sebagai alat perang juga Namun Celestian Falcum hanya seperti pistol aja yang cuman digunakan untuk berperang Terlebih senjata Celestian Falcum ini pun menurut Seoracle Masih kurang untuk melawan Observer sekalipun Setelah keruntuan Versive Celestian Falcum diketahui hanya proaktif sekali Menurut apa yang dikatakan Seaflight Eternal Ini mungkin merujuk pada henshin seorang sarkas menjadi sangta Setelah itu The Law menjadi sebuah inti kehidupan gitu Yang menyatukan para sangta Yang kedelapan Project Preservator Project Preservator adalah sebuah projek maintaining life gitu Yang mana dalam rencananya Preservator akan bertindak buat ngejaga orang tidur Sampai dirasa karantera sudah stabil Awalnya Preservator akan dibuat menggunakan sebuah AI gitu Namun karena takut Preservator ini bakal diambil alih oleh Observer Sehingga dimasukkanlah seseorang ke dalam sistem Preservator ini Dimana yang jadi tumbal proyeknya adalah seorang First Chief bernama Rebel Freestone Ketika menjadi sebuah Preservator Freestone sekalian mencoba mengirukan sinyal ke rekan First Chief mereka yang ada di planet lain Namun semua usuhannya gagal Ditambah energi para First Chief yang ada di Sarkofagus mulai berkurang Sehingga Freestone menyatakan kalau proyek perservator ini gagal Dan dalam event One Red, rekan-rekan versinya pun dijadikan rumbal proyek Kristen sebagai energi untuk Deserve Yang kesembilan, Artificial Mall Atau Bulan Buatan Bulan Buatan adalah salah satu proyek First Chief Dan sebenarnya soal bulan buatan ini Sudah dinotis sejak lama-lama kali Tapi saat itu disebutkan sebagai Twin Moons Karena penduduk Terra sampai sekarang Belum tahu kalau salah satu bulan planet mereka itu adalah buatan para First Chief Sampai saat ini belum diketahui soal kegunaan ataupun tujuan dari penciptaan bulan buatan ini Beberapa anggapan mengenai hal ini adalah seperti bulan buatan adalah sebagai base dari First Chief Ada juga yang menyatakan kalau bulan buatan adalah salah satu senjata mereka dalam menghadapi Observer Tapi secara pasti kegunaan bulan buatan ini belum dipertahukan secara jelas Proyek ke-10 Proyek Disipal Expense Proyek Disipal Expense adalah kemungkinan nama dari proyek ini Karena dalam PV4 Nama proyek ini disamarkan Jadi kita hanya bisa menebak nama asli dari proyeknya Jika nama asli dari proyek ini adalah Disipal Expense Kemungkinan proyek ini akan berkaitan dengan manipulasi ruang atau dimensi Yang mana mungkin para First Chief mencoba untuk memahami Atau menguraikan atau mengendalikan wilayah Yang belum pernah diakses Atau dipahami sama makhluk biasa Mungkin hal ini merujuk pada The Void Tempat asal para kolopsal Dan mungkin ini akan ada hubungannya dengan proyek The Door Yang secara tidak sengaja malah menghubungkan dunia terakhir ke dunia para kolopsal Namun semua hal ini hanyalah sebuah kemungkinan dan sebuah teori dari ku aja Proyek terakhir adalah proyek 500 CS System Sama seperti proyek sebelumnya Proyek 500 CS System adalah kemungkinan nama dari proyek ini Karena dalam PV4 namanya disamarkan Informasi dari proyek ini juga masih belum diketahui Namun kemungkinan proyek ini adalah tentang sistem pertahanan atau jaringan infrastruktur Yang mungkin berfungsi buat melindungi konversif Kata 500 CS mungkin merujuk pada 500 Celestia Shields yang jika ini benar Maka proyek ini mengindikasikan kalau proyek ini adalah tentang membangun 15 unit bertentuk tinggi Yang berfungsi untuk melindungi, mempertahankan, atau mengontrol berbagai aspek kehidupan para versif Namun sekali lagi, informasi mengenai proyek ini masih belum diketahui Jadi mari kita tunggu aja update informasinya nanti Mungkin segitu aja pembahasan singkat mengenai versif dan proyek-proyek yang pernah mereka lakukan Siapa disini yang mencipta-citanya mau jadi astronot terus nemu planet Terra Terus buat peradaban maju, terus hancur karena diserang makhluk luar angkasa Coba absen di kolom komentar Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika menyukai video seperti ini Serta jangan lupa buat join di Surat Rumah Mandra Karena disana kalian bisa distribusi segala sesuatu Mulai dari distribusi game, bahasa hal-hal random, atau mau sekedar tanya jawab Dan kalau kalian mau mendukung channel ini lebih lagi, atau ingin request pembahasan Kalian bisa join membersip Dr. Felin hanya Rp 9.900 Terakhir aku lan, and see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!